Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Edithiya Kusuma Blata dengan MPM 104-190-88 Dan teman saya yang bernama Edithiya, silahkan Halo, perkenalkan nama saya Edithiya Kusuma Blata dengan MPM 104-190-97 Dan saya Muhammad Novik Ramadan dengan MPM 104-190-190 Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Insan Muhtadi Syafiq Bek ini simulasi menurut para ahli, menurut Hoover dan Perry Proses perancangan-perancangan model matematis atau logis dari sistem nyata Melakukan eksperimen terhadap model dengan menggunakan komputer untuk menggambarkan Menjelaskan dan memprediksi perilaku sistem Menurut Law dan Clayton pada tahun 1991 Sekepulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau mempresentasikan perilaku Dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan perangkat runa tertentu Model simulasi Suatu representasi sederhana dari sebuah sistem atau proses atau teori Bukan sistem itu sendiri Model-model tidak harus memiliki seluruh atribut Mereka disederhanakan, dikontrol, digeneralisasi, atau diidealkan Untuk sebuah model yang akan digunakan Seluruh sifat-sifat relevan harus ditetapkan dalam suatu cara yang praktis Dinyatakan dalam suatu set deskripsi terbatas yang masuk akal atau reasonably Dimana simulasi cocok digunakan 1. Mempelajari interaksi internal atau subsistem yang kompleks 2. Mengamati sifat model dan hasil keluaran akibat perubahan lingkungan Keluar atau variable internal 3. Meningkatkan kinerja sistem melalui pembangunan pembentukan 4. Mode eksperimen, desain, dan aturan baru sebelum diimplementasikan 5. Memahami dan memverifikasi solusi analitik 6. Alat bantu pelatihan dan pembelajaran dengan biaya lebih rendah 7. Visualisasi operasi melalui animasi 8. Masalahnya sulit, memakan waktu, atau tidak mungkin diselesaikan melalui metode analitik Atau nomerik konvensional Dimana simulasi tidak cocok digunakan 1. Jika masalah dapat diselesaikan dengan metode sederhana 2. Jika masalah dapat diselesaikan secara analitik 3. Jika eksperimen langsung lebih mudah dilakukan 4. Jika biaya terlalu mahal 5. Jika sumber daya atau waktu tidak tersedia 6. Jika tidak ada data yang tersedia 7. Jika verifikasi dan validasi tidak dapat dilakukan 8. Jika daya memiliki kapasitas atau overstatement 9. Jika sistem terlalu kompleks atau tidak dapat didefinisikan Bidang-bidang aplikasi Disini terdapat perancangan dan analisis sistem manufakturing Terdapat evaluasi persyaratan hardware dan software untuk sistem komputer Terdapat juga evaluasi sistem senjata atau taktik militer yang baru Disini terdapat perancangan sistem komunikasi dan mesej protokol Terdapat perancangan pengoperasian fasilitas transportasi Miss jalan tol, bandara, rel kereta, atau pelabuhan Disini terdapat evaluasi perancangan organisasi jasa Misalnya rumah sakit, counter post, atau restoran fast food Terdapat sistem dan lingkungan sistem Sistem adalah sekumpulan objek yang dihubungkan satu sama lain Melalui beberapa interaksi reguler atau secara bebas Untuk mencapai satu tujuan Sistem biasanya dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar sistem Perubahan ini terjadi di lingkungan sistem Dalam pemodelan sistem Perlu ditetapkan batasan atau bondari Antara sistem dan lingkungannya Contohnya pada studi memory cache Menggunakan Kita harus menetapkan di mana batas sistem Batas sistem Batas sistem ini dapat antara CPU dan cache Atau dapat memasukkan memori utama disk US, kompilator, ataupun program-program aplikasi Disini terdapat komponien sistem Disini terdapat entitas merupakan objek dalam sistem Contohnya customer pada suatu bank Atribut merupakan suatu sifat dari suatu entitas Contohnya pengecekan raca rekening customer Aktivitas mempresentasikan suatu periode waktu yang lama Tertentu Periode waktu yang sangat penting ini Karena biasanya disimulasi menyertakan besaran waktu Contohnya deposito Uang ke rekening Pada waktu tanggal yang tertentu Komponen sistem Keadaan sistem didefinisikan sebagai kumpulan variable Variable yang diperlukan Untuk menggambarkan sistem kapanpun relatif terhadap objektif dari studi Contoh Jumlah teller yang sibuk Jumlah customer yang menunggu di baris antrian Peristiwa didefinisikan sebagai kejadian setaat Yang dapat mengubah keadaan sistem Contoh Keadaan Tata tangan customer Penjumlahan teller Keberangkatan customer Sistem diskret dan continue Sistem diskret Variable-variable Keadaan hanya berubah pada set titik waktu yang district Contoh Jumlah customer yang menunggu di antrian Sistem continue Variable-variable berubah secara kontinu menurut waktu Contoh Arus district Tipe-tipe model Sisik Model rumah-model jembatan Model simulasi Static versus dynamic Deterministik murah diketahui Versus stelkastik Variable acak Discret versus continue Klasifikasi model simulasi Model simulasi Model simulasi static versus dynamic Model static Referentasi sistem pada waktu tertentu Waktu tidak berperan di sini Contoh Model Monte Carlo Model dynamic Mempresentasikan sistem dalam perubahannya terhadap waktu Contoh Sistem conveyor di pabrik Model simulasi deterministik versus stokastik Model deterministik tidak memiliki komponen probabilitis Random Model stokastik memiliki inputan random dan menghasilkan output yang random pula Model simulasi continue versus discrete Model continue Status berubah secara kontinu terhadap waktu Misalnya gerakan pesawat terbang Model discrete Waktu berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah Misal jumlah customer di bank Model yang akan dipelajari selanjutnya adalah discrete, dynamics, stokastik Dan disebut model simulasi sistem Peristiwa discrete atau discrete event Formulasi masalah Mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan Mendeskripsikan operasi sistem yang termasuk obyek dan aktivitas dalam suatu layout fisik Timestamping untuk mengetrack haliran suatu entitas ke seluruhan sistem Menyeleksi ukuran sampel yang valid secara statistik Menyeleksi suatu format data yang dapat diproses oleh komputer secara statistik Untuk menetapkan distribusi dan parameter data acap Memutuskan data mana yang dipandang sebagai acap dan yang mana diasumsikan sebagai deterministic Penterjemahan model Konversi model suatu bahasa pemrograman Verifikasi Verifikasi model melalui pengecekan apakah program bekerja dengan baik Validasi Cek apakah sistem mempresentasikan real secara akurat Desain eksperimen Berapa RAM Banyak RAM Untuk berapa lama Jenis varian Dimasukannya seperti apa Evaluasi statistik output Untuk menetapkan beberapa level Rasis yang diterima dari pengukuran kinerja Analisis Terminasi digunakan untuk interval waktu real Tertentu Akan disimulasikan Steady state analysis Digunakan jika obyek of interest merupakan rata-rata long term Produksi runes dan analis Runing Aktual simulasi mengumpulkan dan menganalisis keluaran jalankan lagi more runs Mengulangi eksperimen jika perlu Dokumentasi dan pelaporan Dokumen dan hasil implementasi Berikut adalah gambar langkah Tidak maka akan kembali ke konsep Tualisasi model dan pengumpulan data Jika iya maka akan teruskan ke design eksperimen Lalu menjalankan produksi Produksi runes dan analisis Lalu kejalankan lagi Jika iya maka akan Kembali Bisa kembali ke design eksperimen Atau menjalankan produksi dan analisis lagi Jika tidak Maka akan Kedokumentasi dan pelaporan Lalu akan Diimplementasikan Verifikasi dan validasi Langkah terpenting dalam studi simulasi Validasi bukan merupakan tugas tersendiri Yang mengikuti pengembangan model Namun merupakan Satu kesatuan yang terintegrasi Dalam pengembangan model Verifikasi Apakah kita membangun model yang benar Apakah model di program secara Benar Input parameter dan logika struktur Apakah model merupakan Representasi akurat Dari sistem real Proses interaktif Dari pembandingan model Terhadap sifat sistem aktual Dan memperbaiki model Pembangunan model Pembangunan model Proses interaktif yang membangun Mengandung tiga langkah utama Observasi sistem real Dan interaktif komponen Dan pengumpulan data Domain pengetahuan tertentu Stakeholder Operator Teknisi Engineer Konstruksi Model konseptual Asumsi dan hipotesa Komponen Dan nilai-nilai parameter Struktur sistem Penerjemahan Model operasional Kebentuk yang dikenal dengan komputer Kelebihan Kekurangan Speed file Dari simulasi Kelebihannya adalah Sebagian besar sistem real Dengan elemen-elemen Stochastic Tidak dapat Dideskripsikan Secara akurat Dengan model matematik Yang dievaluasi Secara analitik Dengan demikian Simulasi Seringkali Merupakan Satu-satunya cara Yang kedua Simulasi Memungkinkan Estimasi kinerja Sistem yang ada Dengan beberapa Kondisi operasi Yang berbeda Yang ketiga Rancangan-rancangan Sistem alternatif Yang dianjurkan Dapat dibandingkan Via simulasi Untuk Mendapatkan yang terbaik Yang keempat Pada simulasi Bisa dipertahankan Kontrol yang lebih baik Terhadap Kondisi eksperimen Yang kelima Simulasi memungkinkan Studi sistem Dengan kerangka Waktu lama Dalam waktu Yang lebih singkat Atau mempelajari Cara kerja Rinci Dalam waktu Yang diperpanjang Kekurangan Kekurangannya adalah Setiap langkah Percobaan model Simulasi Skotastic Hanya menghasilkan Estimasi dari Karakteristik Sistem yang sebenarnya Untuk parameter Input tertentu Model Analitik Analitik Lebih valid Yang kedua Model simulasi Seringkali mahal Dan memakan Waktu yang lama Untuk dikembangkan Yang ketiga Output Dalam jumlah besar Yang dihasilkan Dari simulasi Biasanya Tampak meyakinkan Padahal Belum tentu Modelnya valid Fit files Gagal Mengidentifikasi Tujuan secara jelas Desain dan Analisis Eksperimen Simulasi Yang tidak memadai Pendidikan Dan pelatihan Yang tidak memadai Fitur-fitur Software Simulasi Yang dibentukkan Memangkitkan Bilangan random Dari Distribusi Probabilitas U U 0,1 Yang pertama Memangkitkan Nilai-nilai random Dari distribusi Probabilitas Tertentu Misalnya Eksponensial Yang kedua Memajukan Waktu simulasi Yang ketiga Menentukan Waktu Menentukan Event berikutnya Dari daftar event Dan memberikan Kontrol Ke blok Kode Yang benar Yang keempat Menambah Atau menghapus Rekor Bada list Yang kelima Mengumpulkan Dan menganalisa Data Yang keenam Melaporkan Hasil Yang ketujuh Mendeteksi Kondisi yang Error Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh